Intro Halo, Shalom anak-anak Miss Ketemu dengan Miss Melda pada video pembelajaran Agama Kristen kelas 3 Anak Miss yang di rumah, bagaimana kabarnya? Miss Melda berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat Dan jangan lupa tetap semangat dalam mengerjakan tugas online-nya Anak-anak Miss, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Dipak tangannya, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa Alah Bapak kami yang bertah-tah dan kerajaan surga Segala puji dan syukur kami ucapkan buat kasih setia Tuhan Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai pelajaran agama kami hari ini Biarlah kiranya Tuhan memberikan ketenangan bagi kami Memberikan kebijaksanaan, memberikan pengertian yang baik bagi kami Agar kami mengerti untuk setiap penjelasan dari guru kami Dan kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan Melalui pelajaran agama kami Tuhan Yesus yang baik, tetap lindungi orang tua kami Di dalam pekerjaan mereka Tuhan, tetap juga Tuhan memberikan mereka kesehatan Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa, pelanggaran yang sudah kami perbuat Dari perkataan kami yang salah, yang mendukakan hati keluarga kami, orang tua kami bahkan mendukakan hati Tuhan Tuhan ini doa kami, kami panjatkan melalui anakmu Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Nah anak-anak Miss, sekarang buka buku pelajaran kalian halaman 46 bab 7 Flora dan fauna sebagai berkat Allah Anak-anak Miss, pada nomor 1, flora ciptaan Tuhan Imamat 26 ayat 4-5 mencatat Aku akan menurunkan hujan pada waktunya Sehingga tanah memberi hasil dan pohon-pohon berbuah Hasil tanamu akan berlimpah-limpah Sehingga bila sudah sampai waktunya untuk memetik buah anggur Kamu masih memotong gandum Dan bila sudah sampai waktunya untuk menanam gandum Kamu masih memetik buah anggur Kamu akan mempunyai makanan yang cukup dan hidup sejahtera di negerimu Anak-anak Miss, pada kenyataannya Kita sebagai manusia seringkali mengabaikan firman Tuhan tersebut Manusia memanfaatkan sumber alam sesuka hatinya Sehingga lingkungan menjadi rusak Kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya Termasuk hidup manusia itu sendiri menjadi terancam Contohnya manusia menebangi pepohonan di hutan untuk mengambil kayu-kayunya Menjadikan lahannya Menjadi perkebunan Mall Dan bahkan pemukiman Akibatnya binatang-binatang hutan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan Manusia juga memburu binatang demi hobi dan mendapatkan uang banyak Binatang yang berperan sebagai petani hutan seperti gajah, orang hutan, dan burung enggang berkurang banyak Tak heran banyak tumbuhan dan hewan menjadi langka Bahkan terancam punah Penebangan pohon yang tidak terkendali juga akan menyebabkan kekeringan Tanah yang tadinya subur akan gersang karena tanah menyerap terlalu banyak sinar matahari Kandungan air di dalam tanah pun berkurang Karena tak ada lagi akar-akar pohon yang menyerap air hujan Belum lagi dampak buruk lainnya seperti tanah longsor dan banjir Pada Hosea 4 ayat 3 berbunyi Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Itu berarti Allah melengkapi manusia dengan pengetahuan Kemampuan dan kekuatan untuk memelihara serta Melestarikan alam ciptaannya Pada halaman 47 nomor 2 flora dalam Alkitab Anak-anak mis yang di rumah Coba kamu perhatikan lingkungan sekitar rumah kamu Ada banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat kita jadikan obat Contohnya apa nak? Kunyit, jahe, serai, kumis kucing dan lain sebagainya Dalam Alkitab ada beberapa kali Tuhan menyebutkan tumbuhan yang masuk dalam golongan rempah-rempah Yang pertama kayu manis Kayu manis digunakan untuk membuat minyak urapan kudus Itu terdapat dari keluaran 30 ayat 23 Dan amsal 7 ayat 17 itu kayu manis digunakan untuk mengharumkan tempat tidur Nah yang kedua ada narwastu Narwastu ini digunakan sebagai pengharum badan dengan mencurahkannya di rambut Maria pernah menuangkan minyak narwastu ini ke kaki Yesus Dan menyekanya artinya mengelapnya dengan rambutnya Maka seluruh ruangan itu menjadi sangat harum karena minyak wangi itu Itu kamu bisa baca dari Yohanes 12 Nah yang ketiga itu pohon ara Pada waktu Yesus dan murid-muridnya memasuki Yerusalem Yesus merasa lapar Kemudian dia mendekati sebuah pohon ara yang tumbuh di tepi jalan Ternyata pohon ara itu tidak berbuah Pada zaman itu siapapun dapat memetik dan memakan buah pohon ara Karena tidak menghasilkan buah Tuhan Yesus mengutuknya sehingga pohon itu menjadi kering Nah yang berikutnya anak-anak mis Mur dan kemenyan Mur dan kemenyan adalah jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat Kedua tumbuhan ini dipersembahkan orang majus saat Yesus lahir Fauna dalam Alkitab Pada hari kelima Tuhan menciptakan semua binatang Ada yang hidup di dalam air, di udara dan juga di daratan Tuhan menempatkan Adam di taman Eden untuk memelihara taman tersebut Lalu Tuhan menyuruh Adam untuk menamai binatang-binatang yang ada di taman Eden tersebut Tuhan berkuasa atas semua jenis binatang Kamu masih ingat tentang cerita Nabi Elia yang berada di tepi sungai Kerit? Ya Tuhan memelihara Nabi Elia saat kekeringan melanda Israel Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit Lalu Elia pergi ke tepi sungai Kerit tersebut Di tepi sungai tersebut tidak ada bahan makanan untuk Nabi Elia Lalu Tuhan menyuruh burung-burung gagak pun membawakan roti dan daging tiap pagi dan siang Lalu Nabi Elia minum dari air yang mengalir di sana Nah anak-anak mis kamu masih ingat juga cerita tentang bangsa Israel Yang Tuhan berikan makan di saat mereka berada di padang burun? Iya Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel berupa daging di malam hari Sedangkan di pagi harinya Tuhan mengirimkan roti mana Lalu untuk cerita Nabi Nuh Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah rumahkah? Mobil? Tidak Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera Nuh adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan Meskipun orang di sekitarnya menertawakan Nuh Namun Nuh tetap membangun bahtera hingga selesai karena Nuh sangat taat kepada Tuhan Sampai suatu ketika airbah datang Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk dan membawa sepasang dari semua jenis binatang yang ada Tuhan menjaga kelangsungan ciptaannya Tuhan peduli kepada ciptaannya Maka kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap baik Nah anak-anak Nis yang di rumah kita telah selesai pada video pembelajaran agama Kristen kelas 3 hari ini Anak-anak Nis tetap semangat dalam menjalani proses belajar mengajar melalui online Anak-anak Nis tetap semangat ya untuk ujian akhir semester satunya Kerjakan dengan baik, baca dengan teliti soal-soal yang sudah diberikan guru kalian masing-masing Tidak lupa harus berdoa terlebih dahulu sebelum ujian Anak-anak Nis sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini Tuhan biarlah kami semakin baik Menjaga semua ciptaan Tuhan Baik itu dari tumbuhan dan hewan Ajari kami tetap merawat lingkungan kami dengan baik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih juga untuk semua ciptaan Tuhan bagi kami Yang kami bisa manfaatkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan tetap lindungi guru-guru kami Tetap lindungi orang tua kami Berikan kami semuanya kesehatan dan umur yang panjang Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Amin Anak-anak Nis sampai ketemu pada video pembelajaran agama Kristen kelas 3 berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!